Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih semua teman-teman Sekarang saya sudah berada di stasiun Pasar Senen Di video kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana caranya menuju stasiun Tambun dari stasiun Pasar Senen Yuk langsung aja kita mulai tutorialnya Pastikan teman-teman sebelum masuk stasiun Memakai masker dan sudah divaksin minimal dosis 1 Itu salah satu syarat naik KRL Teman-teman bisa dengan scan aplikasi peduli lindungi Atau bisa menunjukkan bukti sertifikat vaksin Di sana ada papan tugas yang akan memeriksa kita Baik mengarahkan dengan scan aplikasi peduli lindungi Ataupun bisa dengan menunjukkan sertifikat vaksin Dengan tarif 4.000 rupiah dari stasiun Pasar Senen Menuju stasiun Tambun itu sangat murah dan sangat terjangkau sekali Kalau teman-teman belum punya tiket Bisa membeli di loket komuter lane Ataupun ingin top up saldo Jadi pastikan saldonya cukup Jangan sampai kurang ya teman-teman Jika sudah Yuk langsung aja kita turun ke bawah Saat turun ke bawah Menurut saya teman-teman Agak berhati-hati Karena menurut saya ini lumayan juga kemiringannya Jadi berhati-hati Tidak usah terburu-buru Berhenti di stasiun Pasar Senen Jadi hanya yang dari arah jati negara Menuju kampung bandan yang berhenti di stasiun Pasar Senen Jadi jika teman-teman ingin menuju stasiun Jati Negara Bekasi sampai ke Cikarang Teman-teman harus naik KRL dulu menuju stasiun Kemayoran Nah sekarang KRL yang akan saya naiki itu menuju stasiun Kemayoran Sudah akan masuk di stasiun Pasar Senen Yuk langsung aja kita naik dulu Sambil menonton video ini jangan lupa dikasih like dulu buat saya Dan jangan lupa subscribe channel saya Terima kasih yang sudah subscribe dan haturnuhun Oke saya akan kasih lihat dulu peta rute KRLnya Sekarang kita berada di stasiun Pasar Senen Kita akan menuju stasiun Kemayoran Baru naik KRL menuju ke stasiun Tambun Kita tidak transit hanya berpindah KRL saja Karena KRLnya tidak ada yang berhenti di stasiun Pasar Senen Yang menuju ke arah Jati Negara Jadi kita akan menuju dulu stasiun Kemayoran Oke sekarang saya sudah sampai di stasiun Kemayoran Nah itu adalah KRL yang barusan saja saya naiki Sudah berangkat lagi Tips-tips dari saya, pesen dari saya Saat teman-teman berada di stasiun Kemayoran Jika KRL yang datang duluan itu KRL Bekasi Teman-teman naik saja Nanti turun lagi baik di stasiun Cakung Ataupun di stasiun Bekasi Kemudian dilanjut naik KRL jurusan Cikarang Syukur-syukur yang masuk duluan itu jurusan Cikarang Teman-teman tidak usah turun lagi Bisa langsung sampai di tujuan Yaitu di stasiun Tambun Kenapa saya menyerangkan seperti itu? Karena kalau teman-teman menunggu di stasiun Cakung Ataupun menunggu di stasiun Bekasi Kemungkinan untuk mendapat KRL Cikarang itu bisa lebih cepat Yaitu karena ada yang dari arah Cikarang Ataupun yang dari arah Jatinega Eh yang maksud saya Ada yang dari arah Manggarai Ataupun yang dari arah Pasar Senen Oke sekarang saya sudah akan tiba di stasiun Tambun Bagaimana menurut teman-teman sampai sini Apakah bisa dipahami tutorial saya Jika masih bingung Ataupun sulit dimengerti teman-teman Bisa mengisi kolom komentar Nanti insya Allah akan saya jawab Dan akan saya bantu jelaskan Hati-hati saat turun Jangan sampai tiketnya hilang Ataupun barang bawah teman-teman tertinggal Nanti itu akan agak repot juga Urusannya kalau tertinggal Terima kasih Sudah menonton video ini sampai habis Semoga bermanfaat Dan semoga bisa membantu teman-teman Yang ingin naik KRL yang baru pertama kali Hatur Nuhun dari saya Salam kenal dari saya Jang Kamal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya